Intro Namaku Muhammad Suprihati Biasa dipanggil dengan nama Supri Aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu Aku menghabiskan waktu pulang sekolah Dengan perjualan es lilin Intro Biasanya aku berjualan mengelilingi kampung di sekitar rumah Ketika aku sedang berjualan Aku melihat anak-anak sedang bermain sepak bola Bola tersebut mengarah ke arahku Dan aku pun langsung menangkapnya dengan kakekku Ketika aku menggengkang bolanya Salah seorang dari anak tersebut mengajakku bermain Dengan senang hati pun Aku menerima ajakan dari mereka Sejak saat itu pun Aku memiliki kadar tarikan terhadap sepak bola Dan mulai itu juga Aku lebih bersemangat dalam perjualan Hal ini karena aku sangat ingin membeli sepatu Untuk bermain sepak bola Satu persatu es lilin yang ku jual Telah habis Dan uang yang ku dapatkan Dari hasil jualan tersebut Ku masukkan ke dalam dompet Ketika uangku sudah terkumpul Aku menemui temanku Dan membeli sepatu darinya Ketika ia setuju Dia pun membawakan sepasang sepatu bekas Aku pun langsung mencoba sepatu tersebut Aku pun merasa senang Karena aku bisa membeli sepatu sepak bola pertamaku Pada suatu hari Pelatih memungkinkan Bahwa akan ada seleksi sepak bola Untuk lembah futsal antar sekolah Aku pun berlatih Dan diseleksi Di bawah pengawasan pelatihku Ketika aku bertanya pada pelatihku Tentang hasil dari seleksinya Dia pun terlihat kecewa Aku pun merenungi Dan sangat kecewa Dengan hasil tersebut Namun Temanku datang Dan memberikan semangat kepadaku Dia pun berkata Bahwa aku tidak perlu putus asa Dan mengajakku bermainan Saat pulang sekolah Terdapat sebuah bujuk surat Yang bergeletak di depan rumahku Aku pun membaca Isi surat tersebut Ternyata Isi surat tersebut Adalah undangan seleksi Untuk tim sepak bola Di Jakarta Sesuai dengan hari Yang telah ditentukan Di surat itu Aku pun Bersiap untuk pergi ke Jakarta Ketika sampai di Jakarta Aku pun langsung menuju Alamat yang tertulis Setelah itu Aku menunggu di depan alamat Yang tertulis Akan tetapi Setelah sekian lama Aku menunggu Orang tersebut tidak kunjung datang Aku pun putus asa Namun tiba-tiba Salah seorang temanku Datang menghampiri diriku Temanku pun bertanya Apa yang kau lakukan di Jakarta Aku pun menjelaskan Apa yang terjadi Tiba-tiba Dia memberikanku Sebuah surat Surat yang akan mengubah Hidupku selamanya Surat tersebut Adalah surat seleksi Untuk mengikuti Timnas Indonesia Aku pun sangat senang sekali Dan bersyukur Ketika seleksi dimulai Aku pun langsung memberikan Apa yang kupunya Dan sang pelatih pun Terlihat kagum Dan berkejut Dengan permainanku Beliau pun menghampiriku Di bangku cadangan Ketika aku sedang beristirahat Tanpa diduga Sang pelatih memintaku Untuk ikut permain Di Timnas Aku pun sangat bersyukur Karena akhirnya Aku dapat meraih mimpi Yang ku cita-citakan Selama ini Dan sekarang Disinilah aku Bermain di Timnas Bersama dengan Rekan-rekanku yang lain Dengan perjuangan kerasku Dan tanpa menyerah Akhirnya aku bisa sampai Di tempat yang Aku cita-citakan Selama ini Dan begitulah Akhir dari kisahku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.